Dan ada yang baru nih di Terminal Depok yaitu bis kita Sekarang ini tarifnya masih promote Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore dari Terminal Depok Jawa Barat Terminal Depok yang dekat sama stasiun Depok baru Dan ada yang baru nih di Terminal Depok yaitu bis kita Dari Terminal Depok sampai LRT Harjemukti Sampai stasiun LRT Harjemukti Ini dia busnya sudah berderet 3 bus Dan banyak juga nih perumpangnya yang naik Wah mantap sekali Ini ada busnya Ada Metrotrans juga ya Metrotrans D21 dari Terminal Depok sampai Cawang Sentral Via Cibubur juga Tadinya dia lewat stasiun LRT Harjemukti Mampir tapi sekarang gak mampir lagi Jadi tetap keluar Cibubur cuman gak masuk ke area stasiun Ada juga MGI ke Bandung Lalu ada juga Hiba Utama ke Bandara Soekarno-Hatta Dan ini dia Transdepok Yang dioperatori oleh Kirain operatornya bis kita doang Tapi ternyata di bawahnya lagi Tulisannya adalah operatornya itu Agramas Sekarang ini tarifnya masih promo Di sepanjang bulan Juli ini Yaitu 1 rupiah Widih udah kayak Transjakarta kemarin Angkutan Jakarta pas lagi ulang tahun Tapi ini sebulan penuh nih 1 rupiah Dan pembayarannya bisa menggunakan kartu uang elektronik Kita coba nih pake Caklingko Kartu Caklingko Tapi kan banknya kan dari BNI Repkes ya Kita coba Lalu Tarifnya 1 rupiah Tapi kalau udah normal Kalau gak salah tarifnya 3.500 rupiah Yuk kita coba yuk Wah ada motif-motif kayak batik juga nih Di belakangnya ya Ini motifnya dicat apa dilukis sendiri nih Ayo naik Ayo naik bis kita aja Betawi banget naik Penumpangnya banyak juga tuh yang naik ya Yuk kita coba naik yuk Saksis Hino ya Oh ada pintu Belakangnya juga Dan pintu depan Pintu depan buat naik Pintu belakang buat turun Dan bawa bakal turun di Jalan Seliwangi Kita coba yuk Wih masih baru banget nih Nah ini terlalu tempelnya Berhasil Oh 0 rupiah tarifnya Oke Wih rame juga Ternyata di awal-awal pengoperasiannya Langsung rame banget nih penumpangnya Bener-bener ya Trans Depok ini langsung bener-bener disambut Dengan antusias sama warga-warga Depok Terutama strategis banget ya Abis turun dari KRL komuter lain Di stasiun Depok Bisa langsung naik Trans Depok nih Mengarah ke Jalan Seliwangi Toleh Iskandar Jalan Raya Bogor Sampai ke stasiun LRT Jabodebek Harjamukti Wah udah ada pelang jalur Tersendiri ya Bus BTS Trans Depok Asik BTS dong Nah 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 Paradise Beda BTS ya Sekarang ini kita langsung jalan Wah pas banget ya Kita baru naik Langsung jalan nih Trans Depok Mengarah ke stasiun LRT Harjamukti Jadi bukan Trans Jakarta aja nih sekarang Yang ada di Terminal Depok Tapi udah ada Trans Depok juga Berangkat dari Terminal Depok Kita bisa lihat tuh Bekas Terminal Depok yang dulu Wah udah tanah merah aja tuh Perasaan dulu banyak rumput-rumputnya Jangan-jangan mau dibikin Terminal Baru ya Asli hari ini rumputnya penuh cuy Yang duduk penuh Yang berdiri udah ada beberapa juga Oh baru tau Ternyata di pintu belakangnya Alis pintu keluar Itu tuh juga ada alat tap kartunya Jadi kalau mau keluar Nanti kita tap out lagi ya Kita sekarang ada di jalan Raya Margonda Di Simpang Ramanda Kita putar balik Mengarah ke Depok 2 Trans Depok bis kita ini Merupakan layanan bus rapid transit terbaru Yang ada di kota Depok Akhirnya kota Depok punya bus kota tersendiri ya BRT tersendiri Kita lewatin Ciplas Alias Ramayana Depok Nah itu dia Terminal Depok Kita yang tadi Nah seperti ini nih Di setiap pemberantiannya Pintunya bakal dibuka tutup juga Sama seperti Trash Jakarta ya Atau bus rapid transit lainnya Di kota-kota lain Sekarang kita lagi lewatin Balai kota Depok Wah seru juga ya Ternyata titik pemberantian Bis kita ini Lumayan banyak nih Kalau mau lihat informasi pemberantian busnya Bisa dilihat di Instagram Banyak kok Cari aja layanan Trans Depok bis kita Bis kita Trans Depok ini Memang baru beroperasi Jadi selama 2 bulan pertama Tarifnya masih 0 rupiah Alias gratis Pembayarannya bisa menggunakan Kartu uang elektronik keluaran bank Kayak mau nih Pakai kartu uang elektronik Dari Jaklingko BNI Tapi untuk kartu multitrip Keluaran KAI komuter Gak bisa ya Trans Depok bis kita ini Menggunakan bus kecil ya Ya mungkin untuk melewati Jalan-jalan kecil juga Di Depok 2 nanti Kita tadi sudah berbelok ke kiri Dan aduh macet banget ternyata ya Namanya juga jam pulang kerja Dan namanya juga kota Depok ya Rutenya mirip-mirip Sama beberapa rute angkot juga Semoga tidak ada masalah Dengan angkot-angkot Udah cobain belum? Kalau belum Cobain sekarang juga Mumpung masih 0 rupiah Nanti kita bakal cobain Bis kita Trans Depok lagi Full trip Dari Terminal Depok Sampai Stasiun LRT Jabodebek Harja Bukti Nah itu dia Trans Depok Yang mengarah ke Arah Terminal Depok Untuk headwaynya sendiri Paling sekitar Per 10 menit ya Lumayan sering bis kita ini berjalan Ini dia Bentar lagi Maul bakal turun Kalau mau turun Kita confirm dulu ya Kasih tau ke petugas Atau supirnya Kalau kita mau turun Biar dibukain pintu belakangnya Jadi kalau naik dari pintu depan Sementara kalau turun Dari pintu belakang Setiap titik pemberhentiannya Ada informasi dari announcer Yang sudah ditanamkan Chipnya ke bus ini Jadi diinformasikan terus ya Setiap titik pemberhentian Yuk kita turun Jangan lupa bilang makasih Jangan lupa bilang makasih Kasih bang Wih Kita berturun Busnya langsung ke jebak pacat lagi Oh iya Di setiap titik pemberhentian Kalau kita di pinggir jalan Kita bisa lihat Pelang bus top Seperti ini Kita bisa tuh Buat naik dan turun Bus kita Selama memang di jalur Rute yang dilalui Oleh bus kita Nah kita nyebrang sekarang Ini dia bus kita Satu lagi yang mengarah Ke terminal depok Seperti ini nih Kalau ke terminal depok Sorry-sorry gini Masih sepi ya Ya seperti itu dulu nih Gambaran naik bis kita Atas depok Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Mousetrip kali ini Kalau suka silahkan di like Jangan lupa juga Komen, share, dan subscribe Kita bertemu lagi Sama Maul di Mousetrip selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax